Pemisah momen Ramadan malah dijadikan kesempatan oleh pelaku pengedar narkoba yang nekat seludupan kabu dalam rekal Al-Quran. Sabu tersebut dipesan oleh seorang napi yang tengah mendekam di lapas kelas 2 Beci Anjur. Bukannya dijadikan momen untuk meningkatkan ketakwaan, bulan suci Ramadan malah dimanfaatkan dua orang pengedar narkoba menyelundupkan sabu-sabu ke dalam lapas kelas 2 Beci Anjur. Mirisnya lagi barang haram sabu yang merupakan pesanan dari seorang narapidana tersebut diselundupkan dengan cara memasukkannya ke dalam rekal Al-Quran. Rekal merupakan tempat Al-Quran yang umumnya terbuat dari kayu. Alat tersebut digunakan agar mempermudah menyimpan Al-Quran saat kita membacanya atau saat mengaji. Saat bulan Ramadan, rekal banyak digunakan terlebih saat melakukan tadarus bersama. Dengan modus inilah, kedua orang pengedar narkoba yakni AN dan VAZ mencoba menyelundupkan sabu-sabu ke dalam lapas. Namun lagi-lagi jajaran satres narkoba Polres Cianjur berhasil mengendus aksi penyelundupan tersebut hingga kedua orang pelaku ditangkap. Ini menurut hasil dari pengungkapan satres narkoba bahwa sabu-sabu seberat 32,72 gram ini dimasukkan ke dalam rehal atau tatakan untuk Al-Quran. Jadi sudah dua kali, yang kedua kali ini baru tertangkap oleh satres narkoba. Ini dari mana, dari jaringan dari mana? Apakah dari luar Cianjur atau apakah dari dalam cat? Dari selatan. Dari selatan. Ini sudah lama, ya? Ya. Sudah lama, ya? Pelaku sengaja membongkar terlebih dulu rekal agar bisa disisipkan sabu-sabu. Setelah itu, sabu ditutup kembali menggunakan triplek, lalu dicat agar nampak seperti biasanya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam undang-undang psikotropika dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup.